Program Gojek ini, bagi saya pribadi dan teman-teman yang mengalami juga, itu tidak masuk di akal. Karena manfaatnya apa? Kita keluar dari rumah itu cari uang. Dan cari programnya Gojek. Makanya dari pihak Gojek kalau bisa, mengeluarkan program itu yang bisa mensejahterahkan drivernya, mitranya. Jadi, kalau menurut kita ini Pak Ed, apa yang masih mungkin jadi kendala sama akun Reperta? Mungkin apa yang kurang menurut kita yang perlu dibenahi pihak kantor? Kalau tidak tuntuk. Di akun, mungkin, bukan akuntas saja sih. Di aplikasi? Ya, di aplikasi. Kalau saya pribadi, kenapa harus ada program Gojek yang mungkin 5 ribu? Oh iya, betul, betul. Ini satu hal yang lagi viral-piralnya ini di Kirung. Banyak daerah saya lihat ini yang sampai demo ya, di membesaran-besaran. Jadi, menurut kita bagaimana itu Pak? Wajar, wajar mitra angkat suara, wajar mitra yang berkomunitas itu memanggil semua teman-temannya untuk mengadakan aksi demo. Karena program Gojek ini, bagi saya pribadi dan teman-teman yang mengalami juga, itu tidak masuk di akal. Karena mempatnya apa? Kita keluar dari rumah itu cari uang. Dan cari programnya Gojek. Makanya dari pihak Gojek kalau bisa mengeluarkan program itu yang bisa mensejahterakan driver-nya, mitra-nya. Bukan mensejahterakan aplikasi dan customer. Apa yang mungkin bisa disebutkan sedikit, apa sih yang negatifnya dari Gojek ini? Negatifnya dari Gojek, siksa. Motor siksa, kita siksa. Penghasilan sedikit ya? Penghasilan sedikit. Berbandingan, contoh. Akun reguler 10 order bisa menghasilkan sampai Rp150.000. Sedangkan akun Gojek sudah menghasilkan Rp20.000 baru menghasilkan Rp100.000. Perbandingannya, 10 order dengan Rp20.000. Betul, betul. Itu yang jadi masalah. Motor yang tersiksa ini. Iya. Masuk bengkel, apa mau dikasihkan? Masuk bengkel, pendapatan Rp100.000 itu botor. Bukan bersih. Saat ini sih, ada beberapa grup yang saya ikuti di grup Facebook ya untuk Gojek, Gojek Indonesia. Ada banyak yang memang mengeluh. Dan mereka yang sudah masuk di grup, di Gojek Gojek ini, banyak yang mau keluar, tapi agak sulit. Bagaimana sih sebenarnya menurut kita prosedurnya itu, Bang? Saya kurang paham itu. Maksudnya tidak terlalu banyak. Ini ada yang mau keluar. Sudah masuk, tapi mau kembali ke reguler begitu ya. Tapi katanya tidak bisa. Ya, karena kan sudah ada konsekuensi dari aturan yang sudah diterapkan sama pihak Gojek. Bahwa ketika kalian mitra yang sudah masuk di program Gojek, itu sudah tidak bisa keluar lagi. Kecuali kalau PT Gojek Indonesia ini, di wilayah Makassar khususnya, itu mengadakan program onboarding. Baru bisa kembali di akun reguler. Ya itu karena banyak yang mengeluh sih, terus sekarang banyak mengeluh, mau keluar, mau kembali ke reguler, tapi... Begini juga, begini juga, kita juga mitra harus berpikir secara objektif. Contoh, program Gojek ini. Mengapa pihak Gojek bisa-bisanya mengeluarkan program seperti ini? Saya berpikir sebagai mitra, bisa jadi pemasukan dari perusahaan atau aplikator mungkin berkurang. Jadi mungkin diadakannya, ini pemikiran saya. Mungkin jadi diadakannya ini program Gojek. Tapi, perlu kita ketahui juga, program ini untuk mitra itu tidak terlalu menguntungkan bagi kita sebagai mitra. Karena terlalu murah. Customer membayar sesuai dengan ongkir, tapi yang diterima mitra itu tidak sesuai. Contoh, jarak dekat 7.200. Nah, ini masuk yang lebihnya dari 5.000 ini, yang 2.200 itu masuk di aplikator. Itu mungkin. Programnya Gojek. Menampak pemasukan. Mungkin itu saja, untuk pembahasan kali ini. Jadi, teman-teman mungkin bisa tinggalkan di komentar. Barangkali ada teman-teman yang mau pertanyakan terkait Gojek ya. Jadi, untuk rekan-rekan driver, kalau ada pertanyaan, hal-hal yang ingin dipertanyakan terkait Gojek, silakan untuk tinggalkan di komentar. Nanti akan kami bahas di lain waktu dan di lain kesempatan. Saya Bang Kikuts, bersama Ahmad Dhani S. Wahofi. Ahmad Dhani S. Wahofi. Bahagian dari diri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Satu Aswan. Permulaan dari diri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baikah bukan COMMENTING di ahala. Terima kasih belakang di bahagian berlatan. Terima kasih.